Punya bendera yang sama, lebih dulu bendera Indonesia atau Monaco. Ini kisahnya. Taukah Anda, Monaco sempat tak mau menerima dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Alasannya, bendera Indonesia sama persis dengan bendera negeri mereka. Kala itu Monaco meminta Indonesia untuk mengubah warna bendera yang artinya mengubah bendera Indonesia. Monaco bahkan punya klaim kalau bendera mereka yang berwarna merah putih persis seperti Indonesia merupakan salah satu bendera tertua di dunia, jauh sebelum Indonesia merdeka. Lalu, mengapa sampai akhirnya bendera kedua negara ini dibiarkan sama? Ini kisahnya. Sejarah Bendera Monaco Monaco dikenal sebagai negara terkecil di dunia setelah Vatikan. Negara ini juga menyandang titel sebagai negara kecil dengan populasi penduduk terpadat di dunia. Karena dikelilingi langsung oleh Perancis, lalu sangat dekat dengan Italia, Inggris, dan Amerika Serikat. Banyak negara-negara tetangga tersebut tinggal dan menjadi warga negara Monaco. Penduduk asli Monaco sendiri diketahui terhitung minoritas. Menurut American Flakes, bendera Monaco secara resmi disahkan menjadi bendera negara pada 4 April 1881. Peresmian ini dilakukan di bawah pemerintahan saat itu yaitu Pangeran Monaco Charles III. Sebenarnya, jauh dari peresmian itu, warna merah putih sudah digunakan sebagai warna bendera Monaco sejak tahun 1297. Kala itu dikisahkan seseorang bernama Francesco Grimaldi, seorang keturunan Italia, berhasil merebut kemerdekaan dari koloni Genoa pada 1297. Sejak saat itu, simbol negara pun dibentuk untuk mewakili wilayah dinasti Grimaldi yang dinamakan House of Grimaldi. Dengan sebuah moto Deo Juvante yang artinya dengan bantuan Tuhan dalam bahasa Latin. Sejarah Bendera Indonesia Catatan sejarah yang paling terkenal tentang asal-usul bendera Indonesia adalah saat para pembela kemerdekaan di Surabaya merobek bendera Belanda yang berwarna merah putih biru. Sehingga menyisakan warna merah putih yang berkibar. Secara resmi, bendera merah putih Indonesia digunakan pertama kali untuk momen kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ada pula yang menyebutkan bahwa warna merah putih pada bendera Indonesia diambil dari warna bendera Jepang sebagai penjajah terakhir di Indonesia. Kalau dilihat, memang benar bahwa bendera Monaco yang pertama kali terbentuk. Dan wajar saja Monaco meminta Indonesia untuk mengubah warna bendera negaranya. Tapi fakta menarik terungkap kalau sebenarnya warna merah putih pada bendera Indonesia ternyata sudah jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Ternyata warna merah putih yang digunakan dalam bendera Indonesia jauh terinspirasi dari warna bendera kerajaan Majapahit. Kala itu bendera kerajaan mempunyai 9 garis merah putih yang terdiri dari 5 garis merah dan 4 garis putih horizontal. Bendera kerajaan Majapahit kala itu disebut dengan Sangsaka Getah Getih Samudera atau disebut juga Sangsaka Gula Kelapa. Dalam proses tibutak, Sangsaka Getih Getah Samudera pertama kali tercatat dikibarkan pertama kali pada tahun 1292 dan berakhir di tahun 1527. Itu artinya warna merah putih digunakan oleh Indonesia saat itu Nusantara sudah digunakan 5 tahun lebih tua dibandingkan Monaco. Itulah sebabnya Monaco mengalah dan sepakat untuk sama-sama menggunakan warna merah putih dengan posisi yang sama pada bendera negara kedua negara. Terima kasih. Terima kasih.